Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina, Pejen Kirilo Budanov, 36 tahun, mengklaim Rusia akan kalah perang di akhir tahun 2022 ini. Menurutnya, proses pemberontakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tengah berjalan. Bahkan Putin disebutnya akan dilengsarkan pada bulan Agustus mendatang. Klaim ini disampaikan oleh Budanov pada Jumat 13 Mei 2022 malam. Budanov menyebut aktivitas peperangan di Ukraina akan selesai pada akhir tahun. Menurutnya, konflik di Ukraina akan menyebabkan pergantian pemimpin di Rusia. Bahkan proses pergantian disebutnya sudah berjalan. Sementara mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Kasyanov menyebut kepercayaan diri Putin kini hilang. Diketahui, Kasyanov menjabat sebagai Perdana Menteri Pertama Putin sejak tahun 2000 hingga tahun 2004 sebelum akhirnya dipecat. Ia menyebut bahwa Putin tidak berbicara dari posisi yang kuat. Bahkan tampak sedikit gugup selama pidato parada militer yang ia berikan untuk memperingati hari kemenangan pada 9 Mei. Dalam pidatonya, Putin menuding Ukraina memiliki senjata nuklir dan bahwa negara itu dipimpin neonazi. Sehingga satu-satunya langkah untuk melawan Ukraina dengan cara menginvasi negara pimpinan Volodymyr Zelensky. Kasyanov juga mengatakan bahwa pidato Putin saat itu sangat lemah. Putin disebutnya telah menyadari bahwa dirinya kalah dalam perang tersebut. Mantan Perdana Menteri Rusia tersebut yakin bahwa Putin telah disesatkan oleh orang dalam. Putin disebut percaya pasukannya dalam kondisi baik dan invasi yang ia lakukan hanya memakan waktu yang sedikit. Namun hingga kini, Rusia masih tetap mendapat perlawanan sengit dari Ukraina. Hingga pihaknya kehilangan banyak pasukan dan senjata militer di medan perang. Kasyanov memperingatkan bahwa Putin kemungkinan akan mendorong konflik ke fase baru. Bantuan yang dikirim barat ke Ukraina nantinya memberikan keuntungan bagi Rusia kedepannya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbarulahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!